Dan untuk mengetahui situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta pasca penerapan rapid test antigen bagi penumpang pesawat, adarkan kami Yosefina Damaris di sana. Ya Yosi, berapa lama antrian rapid test antigen di Bandara Soekarno-Hatta bagi penumpang yang akan berangkat? Sondi, antrian calon penumpang yang mengikuti layanan tes COVID-19 di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan sore ini masih berlangsung, tadi kami tiba sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, antrian masih panjang dan sampai saat ini, ini sudah memasuki koloter kedua dan informasi terakhir dari salah satu petugas, infonya sudah 1.400 lebih masyarakat ataupun calon penumpang yang mengikuti layanan tes COVID-19, baik itu rapid test antigen, rapid test antigen, ataupun ada PCR. Surat kesehatan ataupun negatif COVID-19 ini nanti perlu ditunjukkan kepada bagian validasi sebelum akhirnya masyarakat ataupun calon penumpang ini melakukan check-in dan juga bisa melanjutkan perjalanannya begitu. Untuk di hari pertama, hari kedua kemarin memang sempat ada antrian, ada penumpukan calon penumpang di sini, tapi ini sudah hari ketiga dan dari pengelola Bandara Soekarno-Hatta sudah menerapkan alternatif ataupun layanan alternatif lain sehingga mengurangi penumpukan ataupun antrian calon penumpang di sini. Di antaranya adalah layanan drive-thru, ini sudah dilakukan mulai hari ini 20 Desember, begitu ada tiga lokasi yang bisa dilakukan drive-thru, di antaranya terminal 3 domestik, kemudian juga area parkir terminal 1B dan area parkir terminal 2D. Setelah itu ada juga pre-order, jadi masyarakat bisa melakukan pre-order begitu, sehingga tidak perlu mengantri melakukan pendaftaran. Ini bisa dilakukan lewat aplikasi travelation, setidaknya tiga hari sebelum melakukan perjalanan dan alternatif lain yaitu working service yang dilakukan ataupun yang berlangsung saat ini di area parcel terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang atau pencuali penumpang menjelang liburan atau lain tahun baru karena di prediksi akan ada peningkatan penumpang begitu yang melakukan perjalanan khususnya menggunakan pesawat juga dan ini pun sesuai dengan surat edaran yang baru dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 yakni edaran nomor tiga tahun 2020, Fandi. Jadi tetap menyiapkan estimasi waktu yang cukup panjang untuk penumpang yang akan melakukan antrian tes. Di sana terima kasih Yosef Inanda Maris melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!